Bapak di dalam surga terima kasih kalau hari ini kami ada di tempat ini semua adalah karena kebaikanmu Tuhan. Kami bersyukur karena engkau lah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur karena engkau mengasihi setiap diri kami. Pujian yang baru saja kami persembahkan, kami rindu mengiring engkau. Dan dalam mengiring engkau kami sungguh membutuhkan firmanmu. Karena itu biarlah hari ini hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk kami menerima firmanmu. Untuk kami boleh sungguh kembali dikuatkan. Kami sungguh memahami firman ini sehingga keluar dari ruangan ini. Kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami terbatas, kami lemah. Tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin. Kuasamu menyempurnakan kami. Kuasamu akan memampukan kami untuk kami memahami firmanmu. Terima kasih layakkan hambamu, mampukan hambamu dalam segala keterbatasannya. Sehingga firman ini boleh disampaikan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang boleh hambamu sampaikan. Hambamu berdoa. Menyerahkan. Waktu kami ke depan hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup. Raja di atas segala raja. Juru selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk rekan-rekan sekalian. Thank you. Ya, shalom rekan-rekan sekalian. Kok gak ada suaranya? Shalom. Kurang kenceng ah? Shalom. Sebelah sini gak ada suaranya? Shalom. Oh, ketutup masker kali ya. Shalom. Yang semangat dong. Sekali lagi semuanya. Shalom. Nah, itu baru anak muda. Oh, iya, iya. Kurang maju. Oke, thank you. Iya. Hari ini saya rindu memperkenalkan diri dulu begitu ya. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya seperti tadi yang sudah disebutkan. Nama saya adalah Irene. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saya diberikan kesempatan. Untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya rindu bahwa hari ini kita boleh mengalami kasih Tuhan. Kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Kita boleh dimengertikan akan firman Tuhan. Kita yakin bahwa kita tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Amin. Atau pulangnya sia-sia. Kalau pulangnya sia-sia lebih baik tidak datang. Betul enggak? Kalau kita datang ke suatu tempat. Kita sudah bangun pagi-pagi. Kita bersiap. Dan kita wah menyediakan waktu. Tapi kalau ketika Anda pulang. Dan you get nothing. Kamu tidak mendapat apa-apa. Ngapain kamu ke tempat ini? So you have to get something here. Kamu harus alami sesuatu di tempat ini. Kamu akan pulang dengan sukacita. Kamu akan pulang dengan pengharapan. Kamu akan pulang dengan satu kekuatan di dalam Tuhan. Saya rindu bahwa baik kita yang ada di tempat ini. Maupun rekan-rekan yang sedang online. Kita semuanya boleh mengalami sukacita dan kekuatan di dalam Tuhan. Sebelumnya izinkan saya bertanya. Karena ini kali perdana saya ada di WAVE. Saya boleh bergerak sampai sejauh apa kameramen? Takutnya nanti saya hilang di online. Apakah saya bebas bergerak? Anda yang akan mengikuti saya? Atau bagaimana? Iya, oke. Thank you. Soalnya waktu itu saya pernah khotbah. Saya enggak sadar nih. Ciren itu suka gitu-gitu ya. Terus waktu khotbah begini-begini. Terus udah gitu yang sana bilang di online hilang. Jadi saya disuruh balik lagi. Kasian yang online ya. Makanya jangan online teman-teman. Mending datang on site. Jadi jangan terbiasa online. Online itu sesuatu yang enggak seru. Kita cuma lihat layar. Oke, back to the tema. Kita hari ini akan melihat PPT saya ada. Oke. Iya. Let them see God through us. Saya sengaja kasih gambar mata. Karena memandang atau melihat pasti pakai mata. Apa yang sebenarnya mau kita pikirkan? Apa yang sebenarnya mau kita renungkan hari ini? Next slide. Kok hijau? Teman-teman. Gambar kiri atas. Give a word. Berikan satu kata ketika Anda melihat gambar kiri atas. Gambar sana tuh. Apa? Pizza. Ada brand-brand tertentu yang langsung muncul. Apa? Pizza hot. Oke. Turun ke bawahnya. Ayam. Ayam apa yang muncul? Apa? Apa? Sabana. Ah kamu biasa di pinggiran ah. Kau KFC ya. Saya yang biasa beli Sabana. Sabana itu KW7-nya. KW7-nya KFC. Harga lebih murah terjangkau. Hubungi Grab dan GoFood kami menyediakan. Oke jadi marketing. Geser satu. Apa itu? Coca-Cola. Tahu dari mana. Bukan Coca-Cola loh itu. Itu jamu temulawak. Kenapa kamu yakin itu Coca-Cola? Apa? Ada apanya? Ada merah-merahnya. Ada putih-putihnya. Bendera Indonesia. Geser ke atas. Siapa itu? Coba lihat di sekeliling Anda. Kemarin saya colong foto Anda salah satu. Wirakah itu? Wira bukan? Coba pandang kok Wira dari belakang. tutup mata dia. Bukan ya. Bukan Wira ya. Siapa coba? Itu hanya penggambaran diri kita. Apa yang orang lihat? Kalau tadi Anda bisa berkata. Pizza Hut. KFC. Coca-Cola. Ketika orang melihat diri Anda. Apa yang orang katakan tentang Anda? Baikkah? Judeskah? Galakkah? Cantikkah? Oh salah ya. Kalau gini dan cantik kesini. Cantikkah? Apa yang orang katakan tentang diri Anda? Kalau orang melihat Anda. Apa yang orang melihat dalam diri Anda? Saya dulu zaman semasa, seusia Anda. Youth, SMP, SMA. Saya punya panggilan sayang. Mungkin karena orang terlalu sayang sama saya. Jadi saya dulu dipanggilnya bunder. Karena saya gendut. Sampai sekarang juga gendut. Gendut itu tanda diberkati Tuhan. Amin. Berbahagialah Anda yang gendut-gendut. Karena artinya Tuhan memberkati Anda. Anda tidak kurang makan. Waktu itu saya dipanggil bulet, bunder begitu ya. Padahal saya ini pemain basket loh. Yang gak percaya boleh. Nanti tanding sama saya one on one. Berani, berani. Padahal saya ini ikut bola diri loh. Gak percaya. Sini maju ke depan. Yang gak percaya boleh maju. Tapi saya tetap dipanggil bunder. Saya tetap dipanggil bulet. Yang lebih parah lagi. Saya dipanggil bunder keriting. Karena rambut saya keriting. Rambut saya kayak singa zaman dulu. Belum mengenal yang namanya bonding. Maklum anak desa. Belum mengenal yang namanya catok. Saya mungkin kelahirannya sama sama mami ibu. Jangan-jangan. Zaman dulu gak ada catok-catok. Saya ingat pertama kali rambut saya di bonding itu pakai seng teman-teman. Kebayang itu seng ditempel di rambut saya. Aduh beratnya setengah mati. Itu awal-awal dulu rambut diluruskan. Tapi apa yang orang pikirkan? Satu kata atau satu kalimat tentang dirimu. Next slide. Kita buka alkitab yuk. Dari handphone boleh. Bawa alkitab fisik juga boleh. Kita buka alkitab kita bersama-sama. Satu Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat 7 sampai 12. Pria baca terlebih dahulu ya. Pria baca ayat 7. Wanita baca ayat 8. Demikian seterusnya bergantian. Silahkan kaum pria terlebih dahulu. Ayat 7, 1, 2, 3. Sebentar, sebentar, sebentar. Kayaknya yang baca baru sepersekian. Laki-laki. Manly. Lucky gitu ya. Matanya kan laki. Yuk bacainya yang kencang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Begitu ya. One, two, three. Yuk yang cewek. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Tiga, tiga. Tiga, tiga. Oke, thank you. Allah adalah kasih. Itu adalah judul yang diberikan oleh LAI dalam perikob ini. Menceritakan bagaimana sebenarnya kita didorong untuk saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Ketika kita memikirkan kembali tema, Let them see God through us. Let them see God through us. Bagaimana mereka, orang-orang di luar kita, Bisa melihat Tuhan di dalam kita. We are not God, right? Kita bukan Tuhan. Bagaimana seorang Irena bisa dilihat di dalam dirimu? Susah. Bagaimana seorang Cici Gabby bisa dilihat di dalam dirimu? Padahal engkau bukan Gabby. Engkau bukan Irena. Bagaimana Tuhan Allah bisa dilihat dalam diri kita, Padahal kita bukan Tuhan. Tetapi, Firman Tuhan mengatakan, Ada beberapa kunci penting bagaimana Tuhan bisa terlihat di dalam diri kita. Awal saya masuk sekolah teologi saya pulang ke kota asal saya. Saya asalnya dari Solo. Waktu saya pulang ke Solo, Ketemu dengan teman-teman, Saya ini mantan orang brengsek teman-teman. Jadi kalau hari ini Anda brengsek hubungi WA saya, Nanti saya kasih tahu gimana supaya enggak brengsek terus. Saya dulu perokok. Saya dulu peminum. Penjudi sih enggak. Tapi suka ngeramal-ngeramal hidup orang begitu ya. Orang percaya aja saya ramal pakai kartu. Pokoknya hidupnya dulu brengsek. Keluar malam pulang pagi. Enggak suka sama orang tendang. Enggak suka sama orang galok. Bedarah, jatuh, tinggalin. Keren. Zaman dulu. Keren. Lupa ada neraka. Tapi teman-teman, Bagi teman-teman, Bisa melihat. Waktu itu saya sekolah teologi ya. Saya pulang ke Solo. Kamu tahu teman saya bilang apa? Ratu setan kok masuk teologi ya. Saya dibilang begitu. Karena saking brengseknya saya. Dulu kalau ada orang, Terutama laki-laki, jangan takut. Sekarang saya sudah bertobat. Sudah ada Tuhan dalam hidup saya. Dulu kalau ada laki-laki ya, Kurang ajar sama cewek ya. Dulu zaman saya itu, Rok sekolah itu bisa dinaikin begini sama cowok. Nah itu makanan empuk buat saya. Itu stik wagyu buat saya. Begitu ada cowok naikin rok perempuan, Pian perempuannya, Waaah gitu ya. Nangis kadang-kadang. Wah ini enak banget. Biknya, Kerahnya tinggal diseret ke pojokan kamar mandi. Udah di pojok tembok kamar mandi, Saya pegang kain celananya. Lu tadi, Ngebuka rok temen gue kan, Gimana kalau sekarang celana lu yang gue buka? Biar fair dong. Kalau laki kan gak bisa celananya dinaikin. Harus diprosotin, Kalau mau malu-maluin. Tapi saya enggak. Enggak akan saya prosotin celana dia. Cuman saya sayang tiga kali. Puk, puk, puk. Nah gitu. Set, Luka dikir di pinggiran gitu ya. Terus si Iren bilang, Sekali lagi kalau lihat lu buka rok temen gue, Mungkin matematika gue yang nilainya bagus, Jadi kalau hari ini tiga, Pangkatkan aja sama tiga. Tiga pangkat, tiga. Bagaimana diri orang seberan segitu? Ini, Next slide. Padahal, God is love. If God in us, We full of love. Ini langkah pertama. Teman-teman, Hari ini hidupmu sebrengsek apapun. Hari ini kamu kerohanianya masih minim. Kamu bilang kamu ke gereja, Cuman karena dipaksa mama, Dipaksa papa. Kalau enggak ke gereja, Urusannya lebih panjang. Uang saku bisa menurun. Kalau enggak ke gereja, Nanti semua fasilitas bisa ditarik. Intinya mama papa bisa ngomel panjang lebar, Kalau kamu enggak ke gereja. Sekuriti itu siapa? Sekuriti itu siapa? Sekuriti itu tidak akan terang. Kita siapa security sama kalis di rumah? Security itu siapa? Siapa? Jawab jujur aja. Ada orang tua kan di sini. Kita mainan sendiri aja. Jangan bilang-bilang keluar. Security itu papa. Mama, kamu itu penyanyi-penyanyi opera. Kamu salah sedikit. Gitu kan? Wah nyanyinya bisa tujuh baik. Mama sudah berapa kali bilang, Kalau ini tuh jangan seperti ini. Dia masih ambil nafas. Mamamu enggak ambil nafas loh. Bisa sepanjang hari pagi, Sambil masak, sambil ngulik, Sambil nyuci, sambil jemur, Bisa bernyanyi terus-terusan. Vokalis tingkat tinggi itu. Daftarin mamamu Indonesian Idol. Jangan bilang mama ya. Yang online, Kalau ada mamanya kecilin dikit. Nanti saya enggak diundang lagi di web. Tapi teman-teman, Ini penggambaran. Hidup kita sering kali tidak begitu bahagianya. Betul? Teman-temanmu kadang-kadang meremehkan kamu. Menghianati kamu. Punculin yang tadi iya. Tetapi ketika Allah ada di dalam kita. Ketika kita mengalami kasih Allah. Kita akan mengalami cinta Allah. Orang-orang di sekeliling kita. Semuanya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kasih yang sejati. Berasal dari Allah. Amin. Percayalah. Kalau Allah tidak mengasihimu. Maka engkau tidak ada di tempat ini. Kalau Allah tidak mengasihimu. Allah tidak menebus dosamu. Kebohonganmu. Kata-kata kasarmu. Dosa-dosamu. Allah tidak akan menebus dan membiarkan engkau binasa. Tapi Allah menyelamatkan kita. Kasih yang terbesar dari Allah adalah ketika dia disalibkan. Ketika dia mati. Ketika dia bangkit dari maut. Mengalahkan maut. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan kita umat pemenang. Karena Allah memberikan engkau hidup yang baru. Karena Allah ingin memberikan engkau pengharapan yang baru. Tidak peduli seberapapun hancurnya keluargamu hari ini. Tidak peduli seberapapun hancurnya hidupmu hari ini. Tetapi Allah mengasih engkau. Dan kalau Allah ada di dalam hidupmu. Kalau engkau menyadari kasih Allah itu dalam hidupmu. Engkau akan menjadikan. Tidak peduli seberapun hancurnya hidup dengan kasih. Tidak peduli seberapun hancurnya hidupmu. Tidak peduli seberapun hancurnya hidupmu. Katakan pada dirimu sendiri. Katakan pada Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena walaupun aku seperti ini. Tapi engkau mengasihi aku. Tuhan cinta engkau tanpa syarat. Temanmu masih punya syarat ketika mengasihi engkau. Orang gereja punya syarat ketika mau menerimamu. Orang-orang di dunia punya syarat ketika mereka mau berkomunitas dengan kita. Tetapi Tuhan. Tuhan tidak pernah punya syarat. Siapapun engkau hari ini. Apapun engkau hari ini. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Untuk kau datang dan mengalami kasih Tuhan. Jadi biarlah engkau mengalami kasih Tuhan itu. Maafkan. Kadang-kadang hari ini ada anak-anak youth yang merasakan bahwa di rumah itu seperti neraka kecil. Disalahkan terus menerus. Tidak pernah diagamkan. Selalu di tumpuan kesalahan. Adikmu yang lebih dibela. Kakakmu yang lebih dibanggakan. Kamu tidak pernah punya nilai. Tapi percayalah. Ketika kamu berpikuti Allah di dalam hidupmu. You will prove that someday. Allah lebih kuat daripada orang tuamu. Allah lebih kaya. Allah lebih luar biasa. Allah mengasih kita. Dan biarlah hidup kita tidak dipenuhi dengan luka. Dengan kepahitan. Tapi dengan cinta. Next slide. Coba teman-teman baca. Satu, dua, tiga. Teman-teman kalau kita tidak dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Kalau kita tidak dipenuhi dengan karakter ilahi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa membagikan. Kalau kau tidak pernah dicintai. Bagaimana kau bisa mencintai. Kalau di rumah kau hanya dikata-katai. Bagaimana di luar kau bisa berkata-kata yang baik. Kalau di rumah, di sekolah. Kau hanya dimaki. Bodoh. Pemalas. Selalu gagal. Nah udahlah. Gak usah banyak ngomong. Terserah lah. Kamu gak pernah begini. Kamu selalu begitu. Bayangkan. Kalau kamu tidak pernah mengalami kasih. Bagaimana kamu bisa menjadi pribadi yang seperti Allah mengasih. Gak bisa. Sekarang saya coba tanya. Wira ajalah yang kenal. Wira. Kalau di rumah. Kamu biasa gak dipeluk, dicium oleh orang tua? Enggak. Sini tak peluk. Aduh. Kok kaget. Serius ini saya nanya. Kebanyakan keluarga kita Indonesia. Ataupun Chinese Indonesia. Tidak terbiasa. Memberikan pelukan dan ciuman kepada anaknya. Betul gak? Pergi ya cuman. Pamitnya gimana? Pak pergi. Ma pergi. Tiatip pulangnya jangan malam-malam. Jangan boros-boros. Jangan aneh-aneh. Jangan macam-macam di luar. Malah gitu ya. Malah di ancam ya. Bener gak? Mending kalau dikasih duit banyak gitu ya. Udah duitnya sedikit. Diancam-ancam pula. Saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya besar di keluarga yang penuh dengan cinta. Berangkat sekolah. Pelukan dan ciuman bapak mama tidak pernah terlewatkan. Pulang ke rumah. Peluk baru di cium. Dulu gak pandemi loh. Tapi tetap pulang sekolah saya harus mandi. Makanya saya agak putih begitu ya. Teman-teman maksud saya adalah kalau kau di rumah gak pernah dipeluk. Gimana di luar sana kau menghibur orang kau bisa memeluk orang. Canggung pasti. Betul gak? Kadang-kadang bilang terima kasih aja sama orang. Di rumah kalau kamu lakukan sesuatu. Sering gak kamu denger kata anak terima kasih ya. Mama bangga sama kamu. Papa bersyukur kamu ada di tengah-tengah keluarga kita. Pernah gak denger begitu? Sering gak? Sering. Nganggup. Great. Yang lain gimana? Suka diterima kasihin atau dicacimakiin? Beli sayur salah. Makan sedikit salah. Makan banyak salah. Pokoknya serba salah aja ya. Tapi ingat. Tuhan itu mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Ketika kita penuh dengan cinta. Maka kita bisa membagikan cinta. Terus gimana Cik kalau keluarga ku seperti ini? Kalau teman-temanku juga seperti ini? Back to your God. Belajarlah menjadi orang-orang yang punya karakter Tuhan. Kalau papamu tidak pernah peluk kamu. Kamu yang peluk papa. Jangan papanya orang lain. Papa sendiri ya. Tiba-tiba nanti kamu main ke rumah temenmu. Om. Nanti omnya baper. Papa sendiri aja. Mamamu peluk. Cium. Itu sah. Jangan mamanya orang lain. Mamamu sendiri. Peluk dan cium papa mamamu itu sah. Kalau itu tidak biasa dalam keluargamu. Nanti papa mamamu akan gini. Nahun si emanetnya sakit geringnya. Hah? Gerhanet atau nahun? Dikira gendeng nanti kita. Tiba-tiba peluk papa. Peluk mama. Tiba-tiba cium papa. Cium mama. Say thank you sama papa. Sama mama. Kalau papa mamamu tidak pernah melakukan itu. You have God in your life. You have to do it in your family. Amin. 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 Teman-teman saya tidak menuntut hari ini. Tiba-tiba pulang. Semua servant di wave. Pulang-pulang. Muah. 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 Enggak juga. Kita butuh waktu. Setuju? Kita butuh waktu. Butuh proses. Tapi lakukanlah. Biarlah kasih Allah yang ada dalam dirimu. Itu kamu berikan pada orang-orang di seketarmu. Saya suruhnya mama papa lo ya. Bukan teman lo ya. Nanti yang punya kecengan terus pulang-pulang. Itu kata ciiren. Gitu kan ciuman. Puk. Tapuk. Suruhnya papa mama lo ya. Koko, cici dan adik boleh. Tapi bukan sama teman sama sesama. Belum waktunya. Jadi ketika kita penuh dengan cinta kasih. Kita akan bisa membagikan cinta kasih itu. Next slide. Last slide. Kelihatan gak ya? When we share the love, they can see God through us. Teman-teman, ketika kita hidup mengasihi. Ketika kita hidup mengampuni. Ketika kita hidup dengan karakter-karakter ilahi. Maka disanalah orang-orang di luar itu akan melihat Tuhan dalam dirimu. Ketabrak orang. Biasanya kalau di Bandung. Gak sengaja apa di jalan atau ketabrak di mal atau apa bagaimana. Kata apa yang keluar pertama? Apa? Kata apa yang keluar pertama? Kalau di Bandung. Di antara anak muda. Pudel siamannya. Benar gak? Pudel lucu kan? Jadi imut loh kamu. Kalau anjing kasar. Betul gak? Nanti kalau saya bilang gitu nanti dilaporin sama Cik Gebi. Pengkot bayang kemarin gak usah diundang lagi ngomong kasar. Tapi itu kenyataan hidup hari ini. Terlalu banyak anjing-anjing bertebaran di Bandung ini. Ketabrak sedikit ngomongin kata kasar. Kenapa sedikit ngomong kata kasar? Naik mobil, naik motor, klakson-klakson sambil ngomongin kata kasar. Banyak saya koleksi kata kasar. Orang dulunya orang brengsek, ya gak? Tapi, bukan itu yang harus kita, kita cerminkan. Keluar dari gereja, kamu ditabrak. Aduh, sorry ya. Atau bahkan orang gak minta maaf. Kamu cukup senyum. Iya, gak apa-apa. Enak ya ngomongnya ya kalau kotbah ya. Enggak. Saya juga berjuang untuk melakukan itu. Satu hari waktu saya bawa mobil, tiba-tiba ada motor nyalip dari kiri. Tiar! Bember saya ditabrak. Waduh. Seorang yang berhenti, saya juga berhenti. Terus saya buka kaca. Terus saya bilang, aduh bu maaf gak sengaja. Dalam hati ini ya, sejujurnya. Jujurli, guys. Eta, bember, orang te rusaknya. Maka debruk, gitunya. Dibayar, tolong dibayar. Itu jujurlinya. Tapi ada lapisannya Tuhan, kan? Disaring dulu sama Tuhan. Terus kata Tuhan, gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jadi yang keluar bukan munafik loh. Karena saya yakin Tuhan akan sediakan uang untuk saya benerin bember itu. Betul? Tuhan yang akan kasih berkat. Saya bilang, iya pak, gak apa-apa. Iya, tapi itu rusak bu. Iya, gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Perjalanan bamba. Tadinya mau nyanyi gitu ya. Tulus kan? Enggak lah. Tapi saya bilang, gak apa-apa pak. Hati-hati di jalan Tuhan berkati. Ini bukan munafik loh ya. Ini karena saya yakin. Tuhan akan sediakan untuk saya perbaiki mobil saya. Dan kamu tahu? The next week. Tuhan kasih saya berkat. See? Pemper dibenerin berapa sih? Ratusan ribu. Tuhan kasih saya berkat. Berlipat-lipat lebih dari itu. It's not because Saya mancing Tuhan. Tapi karena saya tahu Tuhan akan sediakan. Teman-teman sekalian. Hari ini Alami kasih Allah dalam hidupmu. Kalau kau tidak mendapatkan itu di keluargamu. Cari komunitasmu. Di grup-grupmu. Di wave. Cari orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk mengasihimu. Untuk merangkulmu. Untuk menopangmu ketika kau jatuh. Ketika kau sedih. Ketika kau marah. Ketika kau kecewa. Tuhan pasti akan sediakan orang-orang seperti itu. Karena Tuhan mengasihi kau dan aku. Are you ready? Kamu siap? Memancarkan kasih Tuhan. Memperlihatkan. Menyaksikan Tuhan dalam kehidupanmu. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Angkat tanganmu. Dengan tulus. Dengan jujur saja. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Kamu tidak perlu menimbang-nimbang. Bahwa hari ini saya tidak tahu kasih Tuhan. Cari alami kasih Tuhan. Itu akan indah sekali. Hari ini walaupun masker menutup wajahmu sebagian. Tapi pancaran kebaikan hatimu dari Tuhan. Tidak akan pernah bisa dibatasi oleh masker. Social distancing diadakan. Semua disilang-silang. Semua harus berjarak. Tapi kasih Tuhan melampaui jarak-jarak yang diciptakan manusia. Teman-teman. Be the servant of God. Jadilah gelombang kebaikan. Jadilah pelopor-pelopor kasih. Tidak tahu berapa usia kamu hari ini. Tidak peduli siapapun kamu hari ini. Tapi ketika Tuhan ada di dalam dirimu. Mereka akan melihat Tuhan dalam dirimu. Mereka akan melihat Tuhan dalam perkataanmu. Mereka akan melihat Tuhan dalam tingkah lakumu. Mereka akan melihat Tuhan dalam kehidupan keseharianmu. Dan mereka akan dimenangkan di dalam Tuhan melalui hidupmu. Jadilah agen-agen pembawa kebenaran. And let them see God through us. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Kami yakin firmanmu yang mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu ada di dalam diri kami. Kami yakin itulah yang terpancar dalam diri kami. Orang tidak mengenal Allah. Tapi kami hidup untuk memancarkan kasih Allah. Kami yakin dan percaya engkau adalah Allah sumber daripada kasih. Karena itu ajar kami untuk hidup mengasihi. Ajar kami untuk hidup mengampuni. Ajar kami untuk hidup lebih baik lagi. Setur dengan firmanmu. Ampuni kalau selama ini kami menyanyiakan waktu hidup kami. Kami mulai hari ini Tuhan. Kami mau mengubah citra hidup kami. Kami mau merebranding hidup kami. Kami tidak mau lagi menjadi anak-anak muda. Yang melayani dunia, melayani dosa dan melayani bahkan melayani setan. Tapi kami mau melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya roh kudus ada di dalam kami. Ketika kami percaya engkau Yesus sebagai juru selamat kami satu-satunya. Berkati rekan-rekan kami di tempat ini. Supaya keluar dari ruangan ini Tuhan. Orang-orang akan melihat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan dimuliakan, sesama kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup, juru selamat kami satu-satunya. Kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Amin.